selamat menikmati di hadapan anda sekalian ada bahan bonsai kelapa yang usainya kurang lebih 3 bulan dan disini kondisinya seperti ini dan minta perawatan lagi untuk di bagian sininya ini sudah menutupi batang mesti kita lakukan perawatan jadi di video kali ini saya akan coba sedikit berikan berbagai tip pengalaman untuk perawatan bonsai kelapa khususnya jadi untuk lebih jelasnya simak terus videonya baiklah teman teman kita langsung saja ke proses perawatannya untuk di bahan bonsai kelapa ini langsung kita ke proses ya untuk menghasilkan bahan bonsai kelapa yang bagus tentunya kita mesti melewati masa-masa perawatan kadang ada yang mati juga dan disini kita lakukan perawatan bertahap dengan kondisi bahan bonsai kelapa yang seperti ini kita wajib menyayar lagi untuk menghasilkan daun kelapa yang lebih bagus dan lebih kecil jadi bisa anda lihat untuk daerah sini ini batangnya selapunya sudah menutupin batang yang ini ya jadi ini mesti kita buka untuk memberikan ruang biar daunnya lebih bebas bergerak dan bisa mengembang jadi dengan posisi seperti ini kita mesti buka untuk daerah sininya agar menjadikan bonsai kelapa itu lebih bebas dan daunnya lebih bisa kerdil ini lumayan keras teman-teman untuk bagian sininya ini jenis bonsainya jenis bonsai kelapa gading oran kita buka sedikit demi sedikit kita perlahan biar bisa kebuka ininya ini sekalian karena menutupin dan yang paling ujung kita buka nah untuk di bagian sini ini pastinya wajib dibuka juga bisa anda lihat ini sudah menutupi ya teman-teman ini wajib kita buka agar daun yang sebelah dalamnya lebih perlu bergerak bisa anda lihat ini juga kita buka biar daun barunya lebih leluasa ini tinggal kita potong untuk bagian sini teman-teman cari posisinya rada susah pemotongannya jadi mungkin nggak kelihat di kamera ya teman-teman ini untuk bagian ini kita buka sedikit ini kita taruh sedikit dengan ini lumayan agak mengganggu kita buang juga ini kita buka lagi teman-teman setelah ini kita lakukan seperti ini teman-teman kita lengkungkan sedikit untuk menahan bonsai kelapa ini perlahan ini fungsinya untuk memberikan kondisi daun bonsai kelapa itu agak melengkung biar lebih kelihatan indah dan lebih kelihatan mengembang seperti ini teman-teman baiklah teman-teman saya rasa cukup segitu saja tip dari saya cara perawatan bahan bonsai kelapa untuk menjadikan bahan bonsai kelapa lebih bagus dan indah tentunya rajin perawatan khususnya untuk di bagian sini teman-teman ya ini hasil dari pekerjaan barusan yang kita kerjakan dengan menyayat semoga bermanfaat terakhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati